. Sebagai bentuk dedikasi kepada partai, juga kepada Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas, melaksanakan Gerakan Penghijauan Penanaman 500 Bibit Pohon Kopi Robusta di kawasan perbukitan Bukit Pangonan, Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, Sabtu 28 Februari 2023. Pada acara Gerakan Penanaman 500 Bibit Pohon Kopi Robusta ini, Bupati Kabupaten Banyumas Bekterandes Haji Sadewotri Lestiono, anggota Dewan Provinsi Jawa Tengah dari Partai PDIP Juli Krisdianto, serta para simpatisan Partai PDI Perjuangan, baik dari Ranting Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, dan lainnya. Pada kesempatan itu Sadewotri Lestiono mengatakan, pentingnya memperhatikan lingkungan terutama area pegunungan dari erosi dan bencana, seperti yang saat ini dilakukan Gerakan Penghijauan Penanaman 500 Bibit Pohon Kopi Robusta yang dilaksanakan oleh DPC-PDI Perjuangan, merupakan contoh bukti nyata kepedulian dari Partai PDI Perjuangan terhadap lingkungan dan alam, ujarnya. Pada kesempatan yang sama Sadewotri berpesan pentingnya kekompakan dan jiwa gotong royong dalam bermasyarakat, sebagai putra terbaik dari anggota Partai PDIP, Sadewotri juga mengatakan menjelang pemilu mendatang, kader PDI Perjuangan harus kompak dan sinergi serta satu komando, agar di pemilu mendatang PDIP tetap mendapat suara terbanyak, tambahnya. Kegiatan ini? Boleh Pak? Ini kan penanaman pohon massal dalam langkah memperingati hari kurang tahun Ibu Pekawati, yang itu 76, itu tanggal 23 Januari. Itu ada rangkaian kegiatan, yang pertama itu dapur umum untuk stunting, untuk stunting tubuh hamil, yang stunting, itu sudah dilakukan di pebuaran, bisa menyiapkan PPC, itu seluruh-seluruhnya, memangnya ada juga banyak ramai. Nah, hari ini serentak di tiga tempat ada penanaman pohon, itu juga programnya itu, itu menunjukkan bahwa PDIP Perjuangan itu memang perhatiannya, untuk ketahanan pangan, kemudian untuk menghilangkan stunting, yang sudah masih tinggi di Indonesia, itu betul-betul partai yang memperhatikan seperti itu. Itu untuk tiga tempat itu, Pak, tempat mana saja selain Karanggitung, Pak? Yang Karanggitung, satunya di depan SMS 1, satunya di Sumbang. Yang SMS 1 itu di sungai itu anung bersih-bersih kali. Terima kasih, Pak. Penyerahan bibit 500 pohon kopi rebusta diserahkan langsung oleh Dr. Andes Haji Sadewo Trilestiono di area Bukit Pangonan kepada Kepala Desa Karanggitung Aris Rohmadi, SPD, yang disaksikan langsung oleh anggota Dewan Provinsi Juli Krisdianto. Acara ditutup dengan penanaman bibit kopi rebusta di lokasi Bukit Pangonan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Karanggitung bersama Roso Komandan T Bintang 2, dapil tiga calon kandidat anggota Dewan Kabupaten Banyumas Fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.